yang terjolimi, tapi profesi guru hari ini terjolimi oleh oknum-oknum. Jadi tadi terkait dengan upaya hari ini bang, yang kita haksini, ya mendesak dan juga menentut supaya, kan sebelumnya ada dua orang yang tersangka namun belum ditahan, kita supaya minta itu ditahan, itu yang pertama. Dan yang kedua, sejauh ini aktor intelektualnya belum ada disentuh ataupun juga belum ada dijamah oleh hukum, yang kita ketahui bang, baik itu dia kita tersangka maupun juga hal-hal lain. Bang, tadi bang membawa keranda dan salat berjamaah tadi, bisa dijelaskan kenapa dilakukan kali ini bang? Ya itu merupakan bentuk kecewaan kita dan juga bentuk kepesemisan kita terkait dengan Pola Sumut. Keranda itu merupakan bentuk simbol dari matinya keadilan terhadap guru-guru PTK Kalangkat, ya sejauh ini hak-hak mereka dimarginalkan atau juga dikesampingkan dalam permasalahan ini. Yang kedua juga kita disitu menuliskan Rik Pola Sumut, ya kita sejauh ini menganggap kerja-kerja Pola Sumut itu ya sudah tidak objektif lagi. Mengapa dibikin saya katakan? Kalau tidak objektif maka aktor intelektual yang ada permasalahan PTK Kalangkat ini sudah pasti ditangkap dan pasti sudah terkuat dalam matikan permasalahan ini. Begitu yang saya sampaikan. Salat berjamaah tadi bang, salat berjamaah tadi. Ya itu bentuk kita juga pertama bentuk dari kewajiban kita selaku orang Islam dan yang kedua juga kita mendoakan. Supaya aparat-aparat pun juga penegak hukum yang menangani perkara ini hatinya lebih dibuka dan juga lebih diperangkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.